Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reina Dinda Kalsaranyi Putri Dari kelas 12 Keperawatan SMK Pabul Kamil Di sini saya akan memperagakan Dua cara tindakan Yang pertama yaitu Memakai masker yang benar Dan yang kedua yaitu Memakai handscun atau sarung tangan steril Berikut ulasan Cara memakai masker yang benar Kita lihat ya Struktur maskernya yang ada besinya Harus disimpan di atas Kita talikan Tali yang atas Ke belakang Ke belakang Ke atas telinga Kalau perempuan biasanya suka diikat ya Boleh di atas ikatan Yang ke bawah pun demikian Talikan ke bawah telinga Seperti ini Dan yang terakhir Kita tekan besinya Mengapa harus ditekan di bagian hidungnya Agar tidak ada celah di antara mata dan hidung Sehingga udara tidak masuk lewat celah tersebut Terima kasih Hai gengs Udah tau belum sih Kalau cara memakai sarung tangan itu Ada dua cara Yang pertama Cara memakai sarung tangan bersih Cara memakai sarung tangan bersih Adalah seperti biasa Cukup dimasukkan saja Tangannya Langsung Nah ini pun demikian Sudah Seperti inilah Cara memakai sarung tangan bersih Ini diibarkan Sarung tangan steril ya guys Yang langsung diambil Dari sterilisator Pakai korenta Tapi Karena Keterbatasan alat Jadi ibaratnya aja ya Lalu Cara membukanya itu Seperti ini Ada bagian dalamnya ya guys Kita pegang bagian dalamnya Nah Terlihat Kita jangan sampai Memegang bagian luarnya Karena sudah stereo Karena bagian luar juga Yang akan Kontak dengan pasien Nah Sudah guys Seperti ini Cara memakai sarung tangan steril Mudah bukan? Semoga bermanfaat Saya Reina Dina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.